Mengatasi memburuknya polusi udara di Ibu Kota Jakarta, pemerintah memiliki sejumlah solusi, salah satunya dengan razia uji emisi yang berujung sanksi tilang. Namun belum sebulan diterapkan tilang uji emisi dihentikan karena dinilai tidak efektif. Berikut vloganza bersama Nata Arman dan Juru Kamera, Raga Firdaus. Halo pemerintah vloganza, apa kabar? Semua kabar kalian baik-baik saja. Pemerintah saat ini sedang fokus untuk menekan polusi udara di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mengendalikan gas emisi pembuangan dari kendaraan bermotor. Lantas seperti apa? Bersama saya Nata Arman dan Juru Kamera, Raga Firdaus. Mari mencari tahu. Namun baru diterapkan pada awal September lalu, dirilantas Polda Metro Jaya menghentikan razia tilang uji emisi. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mendukung keputusan tersebut. Dan menilai tilang uji emisi memang sangat membutuhkan waktu dan tenaga. Intinya gini, kan polusi itu, uji emisi itu, para ATPM sudah melakukan uji emisi seperti Astra gratis sampai Desember. Memang kalau, namanya, tilang ya, tilang di lapangan itu kan memang memerlukan tenaga, waktu. Ya kita cari yang vision aja. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai, sanksi sebenarnya efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar merawat mesin kendaraannya. Namun, dalam pengendalian dari emisi gas buang tidaklah mudah. Ini tergantung dari jenis kendaraan, kemudian juga usia dari kendaraan itu sendiri, serta dari mesinnya yang mempengaruhi terkait dengan gas buang yang nanti dihasilkan di udara. Sementara itu, untuk pengendalian sendiri, Pemprov DKI Jakarta berfokus untuk melakukan uji emisi yang nantinya apabila ditemukan dari kendaraan yang tidak lulus emisi, maka akan diberlakukan sanksi tilang. Mulai pertanggal 1 September 2023, Dirlantas, Polda, Metro Jaya, dan juga Nias Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berlakukan sanksi tilang kepada kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang tidak lolos uji emisi. Hal tersebut juga selaras dengan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 terkait dengan gas buang kendaraan. Kemudian juga untuk melaksanaan dari uji emisi ini ditekalkan kepada kendaraan yang sudah lebih dari usianya 3 tahun. Dan Peraturan ini pun berlangsung selama 3 bulan ke depan hingga bulan Desember 2023 mendatang. Terdapat 3 jenis kendaraan yang harus dilakukan uji emisi. Yang pertama adalah kendaraan mobil yang menggunakan bensin kemudian juga dengan mesin solar dan yang terakhir adalah sepeda motor. Nantinya hasil uji emisi akan diberikan kepada pengendaraan tersebut. Bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi nantinya akan diberlakukan sanksi berupa penilangan. Untuk dana penilangan sendiri, untuk motor yakni Rp250.000 untuk mobil yakni sebesar Rp500.000. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terkait dengan Aturan Lalu Lintas dan juga Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa lebih dari 24,5 juta kendaraan bermotor keluar masuk DKI Jakarta. Belum lagi ditambah dengan kendaraan sepeda motor yang mencapai 19 juta kendaraan per tahun 2022. Tentunya hal tersebutlah yang memperparah kondisi polusi udara di DKI Jakarta. Dan diharapkan dengan adanya uji emisi ini mampu menekan polusi udara dan juga masyarakat bisa lebih peduli untuk melakukan perawatan kepada kendaraan bermotor sehingga tidak mengeluarkan emisi yang berlebihan. Lantas di mana lokasi untuk melakukan uji emisi? Untuk itu saya Natarman dan juga Raga Firdaus akan mencari tahu. Bagi Anda yang ingin melakukan uji emisi, tentu saja Anda juga bisa melakukan uji emisi secara mandiri. Tercatat sebanyak 378 bengkel yang ada di Jakarta bisa melakukan uji emisi untuk kendaraan roda 4. sementara sebanyak 119 bengkel bisa melayani uji emisi bagi kendaraan roda 2. Untuk besaran harga sendiri kisaran Rp150.000 sampai dengan Rp250.000. Namun untuk motor bisa setengah harga tersebut. Dalam proses melakukan uji emisi sendiri tidak memakan waktu lebih dari 10 menit karena nantinya ketika Anda melakukan uji emisi akan dinyalakan mesin kendaraan Anda kemudian dikenal potnya akan dimasukkan alat pendeteksi khusus yang bisa mengetahui seberapa besar kadar karbon dioksida kemudian juga karbon monoksida dan juga beberapa zatat lain yang tentunya dapat berpotensi terjadinya, polusi udara. Apabila kadar tersebut di bawah ambang batas tentunya Anda lolos uji emisi. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kendaraan yang bisa lulus uji emisi yang pertama adalah kendaraan roda 4 atau mobil yang produksinya di bawah 2007 harus memiliki kadar karbon dioksida minimal 3,0% dengan hidrokarbon yakni sebesar 700 ppm sementara untuk motor yang usianya atau produksi di atas 2010 harus memiliki minimal 4,0% karbon dioksida dan juga untuk hidrokarbon yakni sebesar 2000 ppm Namun di sektor transportasi dengan adanya pengetatan emisi kendaraan gas buang ini juga menjadi salah satu tools untuk mengontrol pencemaran udara yang ada di Jakarta meskipun ini tidak cukup ya tidak cukup hanya mengandalkan uji emisi kendaraan bermotor saja itu dia harusnya yang pemerintah lebih komprehensif ya untuk mencari solusi bagaimana menangani kualitas udara di Jakarta yang saat ini sangat mengkhawatirkan tidak bisa hanya parsial sektor transportasi saja jadi kalau memang ingin memperbaiki harus perbaikan yang komprehensif tadi misalkan relokasi industri yang memang menghasilkan polusi udara yang berbahaya tadi misalkan seperti itu terus kemudian untuk transportasi harus beralih ke transportasi masal secara masif ya bukan hanya sekedar elektrifikasi kendaraan pribadi namun juga lebih penting adalah shifting atau beralih ke transportasi masal secara besar-besaran dan elektrifikasinya yang dilakukan juga elektrifikasi di kendaraan umum masal jadi seperti itu terkait dengan uji emisi dan juga penilangan bagi para pengendara yang belum melakukan uji emisi lantas seperti apa tanggapan masyarakat? untuk itu saya pun akan mencari tahu Pak Selamat dengan adanya peraturan wajib uji emisi dan apabila tidak melakukan uji emisi atau tidak lolos akan dikenakan penilangan seperti apa respon bapak selaku masyarakat? ya menurut saya sih kalau agak keberatan ya harus ada penyeluan lagi gitu Pak ya ke daerah-daerah maksudnya biaya lagi lah itu ya biaya yang harus dikeluarkan sedangkan sekarang agak berat Pak kalau begitu Pak bayar pajak aja agak cukup berat Pak gitu Pak oke kemudian Bapak sendiri kendaraannya udah di tes uji emisi belum? udah saya mobil saya udah udah buat uji emisi nanti akan kena tangsi tilang perang setuju kenapa tuh? karena mungkin bukan hanya dari apalagi saya punya kendaraan motor roda 2 bukan hanya dari roda 2 banyak mungkin dari pabrik-pabrik yang lain sebagainya oke berarti tidak hanya kendaraan aja yang punya dampak polusi udara di DKI Jakarta buruk ini ya? polusi yang lebih terbesar dari polusi pabrik-pabrik itu oke harapannya Pak untuk kualitas udara ada di Jakarta Pak dengan adanya uji emisi ini? harapannya ke depannya ya tetap nanti kalau memang mau uji emisi ya roda 2 nya nggak usah dia uji emisi gitu ya nanti pabrik-pabrik aja kayak gitu yang gede oke kalau untuk kendaraan kan kita rakyat kecil lah rakyat kecil juga butuh apa kesana kemari kalau nanti kena tilang kan lumayan juga iya dendanya kan 240 ribu sampai 500 ribu iya sampai 500 ribu kemarin ya gitu oke siap Bapak terima kasih banyak atas berhormati dan waktunya Pak Pemirsa Vloganza solusi tilang uji emisi ini tentunya menjadi jangka pendek setidaknya dapat mengurangi dampak dari polusi udara dan juga diharapkan masyarakat bisa lebih peduli terhadap kendaraannya sehingga gas buang yang dihasilkan tidak terlalu besar sehingga udara di DKI Jakarta bisa sedikit yang membaik demikian Vloganza bersama saya Nata Arman dan juru kamera Raga Firdos sampai jumpa di Vloganza berikutnya selamat menikmati